Kalau ditanya nih ya, orang kalau mau berbisnis itu mau cari apa sih? Pasti yang pertama orang bilang mau cari duit. Duit dan duit. Memang betul sih, kita bisnis yang mau cari duit ya. Tetapi ada satu hal yang kita mesti pahami bahwa duit itu tidak akan membawa lo kemana-mana. Duit itu bisa membawa lo ke luar negeri, tetapi duit itu tidak bisa membawa lo pada kedamaian hidup. Padahal dalam hidup ini kita pengen mendapatkan kedamaian. Tidak ada orang yang hidup itu pengennya ribut atau berantem gitu ya. Tidak ada orang yang pengen hidupnya itu bermasalah terus atau depresi. Tidak ada orang yang hidup itu pengennya stres. Semua orang di dunia ini pengennya hidup itu damai, bahagia, sejahtera, dan tentram. Tetapi ketika dia masuk ke dalam sebuah bisnis, terlebih lagi seorang konsultan pajak pemula nih ya. Bukannya dapat kedamaian, malah dapat kebingungan. Bukannya mendapatkan kedamaian, malah mendapatkan stres, frustrasi. Tadinya dia pikir konsultan pajak itu bisa senang, bisa memberikan advice yang menarik bagi baji pajak. Begitu dia lihat laporan keuangan si klien berantakan, pusing dia. Begitu dia ketemu dengan AR atau pemelisa pajak yang error, makin pusing dia. Yang tadinya seorang konsultan pajak pemula pengen punya kehidupan yang luar biasa, kaya, dan happy. Ternyata setelah dia masuk, apalagi yang sudah berpengalaman ya, makin lama kok makin stres? Makin lama kok makin pusing? Bukannya dia dapatkan kebahagiaan, justru dia malah stres atau frustrasi. Jadi gue berpikir, apa sih terobosan yang bisa kita ciptakan untuk profesi konsultan pajak ini? Bagaimana kita bisa memiliki sebuah bisnis yang mana kita bisa mengkondisikan bisnis ini? Kita bisa dapat uangnya seperti yang kita inginkan, tetapi kita tidak mengalami stres, frustrasi seperti yang dialami oleh banyak kesultan pajak di luar sana. Ngurusin klien itu repot bos, ngurusin AR atau pemelisa pajak lebih pusing lagi. Ketemu dengan oknum pemelisa pajak yang error, lu bisa gak tidur satu bulan bos. Lu dapat klien yang error, lu dapat klien yang laporan keuangannya berantakan, lu bisa gak tidur satu bulan bos. Jadi apa solusinya? Bagaimana caranya memiliki sebuah bisnis yang stabil secara keuangan, tetapi tidak mengorbankan kebahagiaan dalam hidup kita? Nah, terlebih lagi, bagaimana caranya sambil kita berbisnis, sambil kita bisa menikmati kehidangan alam yang luar biasa ini? Alam ini indah bos, banyak gunung yang indah. Sayang sekali kalau hidup kita ini hanya dihabiskan untuk bekerja, 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 dan hanya punya waktu di akhir pekan, kemudian kita stres, macet-macetan di hari Sabtu Minggu. Alangkah indahnya kalau kita bisa menikmati alam, menikmati hidup itu justru di hari-hari yang tidak macet, yang tidak sibuk. Bagaimana caranya memiliki bisnis yang stabil secara keuangan, tetapi juga dapat diandalkan dalam memberikan kebahagiaan dalam hidup kita? Coba pikir guys, bagaimana caranya? Bulan Desember ini, gue membuat program KPP yang terakhir. KPP itu adalah program konsultan pajak pinter. Program ini didesain untuk teman-teman seorang konsultan pajak pemula atau konsultan pajak yang sudah stres. Bagaimana untuk membuat terobosan, bagaimana untuk membuat sebuah perubahan dalam hidup kita? Dimana kita bisa memiliki bisnis yang bagus, secara keuangannya baik, tetapi kita tidak mengalami rasa stres, rasa frustrasi, seperti yang dialami oleh para senior-senior yang lo tau lah ya. Dengan program ini, teman-teman akan dilatih bagaimana caranya menciptakan sebuah blue ocean, bagaimana caranya menciptakan sebuah kategori bisnis yang tidak hanya memberikan keuangan yang baik, tetapi juga menjadi problem solving yang terbaik bagi klien Anda, dan terlebih lagi dapat memberikan kedamaian pikiran kepada kita selaku konsultan pajak pemula. Generasi milenial zaman sekarang sudah gak mau tuh kerja keras, tengah mati, dari pagi, siang, sore, setiap hari, sampai usia tua, tiba-tiba sudah 30 tahun berlalu. Tiba-tiba serangan jantung sudah datang, tiba-tiba struk sudah datang, tiba-tiba dokter sudah suruh kita bed rest. Gak mau ya kan? Kita gak mau kan? Kita sebagai generasi milenial pengennya punya bisnis yang bisa kita nikmati seiring dengan perjalanan hidup kita. Kita pengen punya bisnis, dimana kita tetap punya waktu untuk menikmati alam, untuk menikmati alam yang indah ini. Alam itu indah guys, banyak yang bisa kita nikmati dari alam ini. Daripada kita bekerja keras di kantor setiap hari, alangkah baiknya kita bisa menciptakan sebuah kategori bisnis, dimana kita bisa menikmati alam, menikmati hidup, menikmati rumputan yang hijau. Ini adalah pengusaha milenial. Ini adalah impian dari semua pengusaha milenial bagaimana caranya memiliki suatu bisnis yang dapat mengakomodasi kebutuhan keuangan kita, sekaligus bisa menikmati kehidupan yang indah ini. Anda boleh bergabung dalam kelas PKPP ini, bulan Desember ini adalah yang terakhir di tahun ini guys. Belum tentu adalah di tahun depan. Program ini adalah satu-satunya. Pertama di Indonesia, belum pernah ada orang lain yang mengadakan program seperti ini. Kenapa gue sampai bikin ini? Karena gue tidak mau orang-orang mengalami rasa sakit seperti yang gue alami. Gue tidak mau pengalaman hidup yang sangat sulit ini dialami oleh teman-teman semua. Gue pengen anda semua mendapatkan kebebasan finansial, kebebasan waktu sebagai seorang kosultan pajak. Sebagai seorang pengusaha pajak dan akuntansi. Sebagai seorang pengusaha kosultan pajak. Tidak ada yang lebih indah guys, dari sebuah bisnis yang mana lo bisa menikmati keuangannya, sekaligus lo bisa menikmati kehidupan dan keindahan alam yang luar biasa ini. Mari bergabung guys, di bulan Desember ini adalah yang terakhir, dan anda masih bisa mendapatkan diskon terbaik sebelum akhir bulan ini. Terima kasih telah menonton!